hai 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 Allah wakbar Astagfirullahaladzim eh nah kemana Hai ah teman-teman ini saya ngikutin adiknya yang kemarin mungkin bagi sebagian kalian udah lihat video saya yang kemarin dimana Hai itu anak kecil itu yang kemarin ibunya saat meninggal itu tidak boleh dimakamkan lainnya tadi saya tidak sengaja lihat di jalan dan dan menuju makam ibunya Hai tapi dia sendirian ini ada udah di rumah itu sama neneknya Hai minyak Allah sebetulnya mungkin saking tangan atau rindunya itu sama sama rumah ibunya jadi Hai sampai dia meluk makam ibunya Hai masih tak pancaya teman-teman Hai satu enggak mau langsung nyamperin tuh karena Hai sama saya biarin aja lah kalau misalkan dia kangen atau dia rindu sama rumah mungkin dengan cara ini dia bisa terubat dirasakan ya tapi nanti kalau udah apa-apa ya saya akan mendekat dan sementara ini alhamdulillah mana-mana ceng Hai Allah jadi buat kalian yang masih punya orangtua sayanglah kedua orangtua kalian jika kedua orangtua kalian itu udah nggak ada ya mungkin akan sepertinya adiknya ini kasihan ya udah nggak punya orangtuanya tinggal sama Hai neneknya Astagfirullah Astagfirullah Tidak kaget saya Hai apa ini perwujudan goreng dari ibunya Oh iya Hai 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 Allah Allah Wakbar, Astaghfirullahaladzim eh, nah kemana Astaghfirullahaladzim eh, saya gak salah lihat kan tadi, Allah Wakbar, apa ini eh dek Assalamualaikum, aduh wah jangan-jangan dibawa masuk ke sini dik ya Allah eh Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum wah ini, ini, kasihan ini jangan-jangan itu tadi cuman jin yang menyerupai sama rumah ya Allah teman-teman, tadi saya kirain tuh korinya itu cuman mau nyapa atau mau ngambilin anak tadi kok malah dibawa masuk Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim mungkin mengubati rasa kangen rasa rindunya pada ibu tapi tolong jangan dibawa saya tarik paksa aja ya kasihan ya rahma-rahma wah kita tarik paksa aja Alhamdulillah Alhamdulillah eh kapok-pokok eh enggak 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 kok mau nanti eh ah ah kamu mau tiga ibu ku tiga ibu ah walah lah aku mau kok rennyo diwi kok sendirian kalau baku tapi baku masuk angin jadi akan turun mau niatnya mau sama nenek cuma neneknya masuk angin terus suruh tidur wah lah bahaya ya lain kali misalkan sama dijarah atau yang makamnya kalau simbah ya gak mau ngerti ini mau ibumu tau kalau itu ibumu gue gak pedih gak takut jadi temen-temen adik adiknya gak takut ini sama korin ibunya sendiri bentar-bentar saya taruh kameranya aku mau ngobrol sama kamu tak temenin ya enggak apa sih ya lakukan niatir ini diwimawameng apa niatnya mau ngapain kok kesini sendiri nemuin ibu kayaknya kangen ya ya seng sabar ya di doake wai didoain terus ya sholat gak wai sholat eh aku pengen ngerti lah pas ketika awakmu tadi dibawa masuk tadi ya saya mau lihat disana itu apa putih kabe bentar putih kabe bentar berarti putih subhanallah ya mudah-mudahan ini pertanda baik ya bahwasannya amal ibadah almarumah ibumu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin tapi almarumah ibumu saya pengen tahu rajim ibadah rajim sering haji wes gini wes aku gak mau misalkan nanti ada apa-apa sama awakmu ini tak temenin misalkan awakmu mau apa melepas kangen melepas rindu mau apa mau lihat makamnya ibumu ibumu almarumah ibumu gak apa-apa saya temenin sini lihat ibumu waktu di sana tadi ngomong apa apa ada apa wes tunggu wes wes ya tuh turun turun wes 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 orang-orang orang-orang sorun gak usah disitu wes kamu tunggu sini wes ya tunggu situ wes coba tak tak interaksi sama korin ibumu wes kamu tunggu disini wes assalamualaikum jika kamu memang benar kamu korin dari ibu anak ini tolong jangan ganggu dia ya dia kesini hanya ingin melepaskan rindu melepaskan kangen ya mohon maaf ya teman-teman nanti mungkin takdur karena penampakannya seperti ini ya ya saya akan nemanin anakmu disini dan kamu jangan menampakan diri lagi kasihan anakmu masih kecil ya 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 ondh dah yang sabar gak usah gak usah sedih lagi wes gini gini tak taruh lagi lah saya pengen ngobrol sama kamu nanti tanterin balik ya tanterin pulang weh ya eh mau besi mau disini sampai kapan sampai pagi kenapa gak sekolah besok kenapa gak sekolah udah gak sekolah eh berapa kamu naik sekolah kelas berapa sih SD ya mau sekolah kenapa ya kamu jangan kayak gitu meskipun udah gak punya orang tua itu bukan berarti kamu terus putus segalanya sekolah pendidikan itu kan penting buat masa depanmu jadi gini loh kamu pengen kan almarumah ibumu terus almarumah bapakmu itu seneng kan di akhirat caranya satu kamu beribadah yang rajin mendoakan mereka terus yang kedua kamu jadi anak yang pinter pasti mereka akan bahagia lihat kamu tapi kalau misalkan sepergian mereka itu kamu terus amit sewu ya awakmu segah sekolah gak mau sekolah terus terus males-malesan kayak gitu yang ada mereka tuh sedih disana kamu pengen lihat orang tuamu yang disana itu bahagia atau menderita kalau pengen lihat mereka bahagia ya kamu membahagiain mereka dengan cara seperti itu ibadah yang rajin kayak gitu luain mereka ya terus sawat nenek neneknya bener cuman masuk angin tadi simbamu dikerokin belum terus kita anterin pulang nanti ini dikerokin ya kasihan nenekmu ya kita anterin pulang udah jangan tidur disini bahagia apalagi nanti sampai pagi udah kamu pamitan ya pamit bilang bu saya mau pulang ya kita anterin yuk nang pamitan dulu sama ibumu ya yaudah besok besok kesini lagi wes tanterin balik ya yuk yuk balik yuk